Intro Polres kersahan menggagalkan rencana peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 kat dan 40 ribu dirpil ekstasi dengan menangkap 4 orang diduga pelaku pada kasus tersebut. Kasus narkotika seberat 20 kilo dan 40 ribu dirpil ekstasi itu merupakan hasil pengungkapan personil Sat Narkoba Polres Asahan dari satu perkara dengan jumlah pelaku 4 orang, ucap Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradana Elhas. AKBP Roman menyebutkan, tim Oksanal Sat Narkoba Polres Asahan mendapatkan informasi akan ada pengiriman narkotika di desa badan asahan ke Kota Medan. Selanjutnya tim langsung melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pengiriman narkotika tersebut dibawa oleh 2 orang namun kehilangan jejak, kemudian dilakukan pelacakan melalui nomor handphone dan terdeteksi pelaku sudah berada di Kota Medan Sumatera Utara, ucapnya. Lanjut AKBP Roman, kemudian sekira pukul 12 lewat 30 malam, tim Oksanal Sat Narkoba berhasil melakukan penangkapan pelaku Fadli Juri di rumah kontrakannya di Jalan Eka Suryadgang Melati Dusun 7, Besa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan barang bukti sebanyak 20 bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan 8 bungkus pil ekstasi warna pink yang dari pengakuan Fadli Juri di mana narkotika tersebut dibawa dari Seyapung Bagan Asahan, Sumatera Utara dengan rekanya Daniel Lubis yang saat ini berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan, kata AKBP Roman. Sekira Sabtu, 1 April 2023, sekira pukul 1 pagi, Oksanal Sat Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Daniel Lubis dan hari Selasa 4 April sekira pukul 6 pagi, Oksanal Sat Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendrik alias Tamar dan Muhammad Yusuf di mana dari pengakuan dari Hendrik melakukan penjemputan dengan menggunakan kapal kayu miliknya di perairan Malaysia sedangkan Muhammad Yusuf menghubungi Daniel Lubis untuk menjemput narkotika di tangkaan bot Seyapung Bagan Asahan, Terang AKBP Roman. Barang bukti yang berhasil disita berupa 2 buah plastik klip besar yang diduga 20 bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 20 kilo, 8 bungkus yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink sebanyak 40 ribu butir pil ekstasi dan sepeda motor Yamaha N-Max tanpa plat dan 1 unit kapal kayu warna biru-hitam, ucapnya. Keempat pelaku melanggar Pasal 114, 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, kata Kapolres Pasahan. Untuk barang bukti, narkotikanya yang kita dapat adalah jenis sabu dan kristasi. Yang sabu itu ada 20 bungkus, lebih kurang 20 kilogram. Kemudian yang ekstasi ada 8 bungkus, lebih kurang 8 kilogram, sebanyak 40 ribu butir. Kemudian tersangka yang sementara bisa kami amankan, ini sebanyak 4 orang. Kronologi singkatnya Pak, penangkapan pelakunya Pak, ini sabun boleh kemana? Kronologi singkatnya, jadi berawal dari pada hari Rebu, ini tersangka menjemput barang di perairan Malaysia. Kita mendapatkan informasi juga dari masyarakat, sehingga dilakukan penelidikan. Setelah diambil dari Malaysia, masuk ke Asahan, Asahan ke Medan, kita lakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan di Medan. Itu singkatnya. Dan tersangka sudah beberapa kali melakukan transaksi peredaran gelap narkoba ini dengan jaringan internasional, yaitu jaringan Malaysia-Indonesia. Upahnya berpariasi Pak? Upahnya kalau yang ini dijanjikan 200 juta apabila sudah sampai kepada pembeli. Bagi berempat gitu? Ya, masing-masing ada variasi sesuai dengan pukusinya tadi, mereka dapat pembakian. Dari Asahan, Farman Nurung, Tim Liputan Kribrata TV, melaporkan. Terima kasih.